Kejaksaan Agung terus mengusut kasus dugaan penerimaan suap dan tindak pidana pencucian uang Jaksa Pinangki. Kejaksaan Agung terus melacak aset Jaksa Pinangki dan telah menyita sejumlah barang termasuk sebuah mobil mewah. Inilah mobil BMW X5 punya Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang disita Kejaksaan Agung bernilai sekitar 1,7 miliar rupiah. Mobil ini terparkir di gedung bundar Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Tidak hanya mobil mewah, Kejaksaan Agung juga menyita sejumlah dokumen dan barang lainnya dalam penggeledahan di 4 lokasi. Jam pitsus Kejaksaan Agung hingga kini masih menelusuri nominal uang gratifikasi yang diduga diterima oleh Jaksa Pinangki. Dari hasil penyidikan sementara nominal uang yang diterima Pinangki mencapai 500 ribu dolar AS atau 7 miliar rupiah. Jaksa Pinangki kini masih ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung sejak 11 Agustus lalu. Untuk memudahkan proses pemeriksaan. Tersangka Pinangki dengan tersangka Joko Canra. Sejak Sabtu kemarin penyidik itu juga masih bergerak di lapangan. Sehingga hari Senin saya sudah dilaporkan ada 4 tempat yang dilakukan penggeledahan. Kenapa dilakukan penggeledahan? Ini terkait dengan sangkaan TPPU terhadap Jaksa Pinangki. Dan telah diperoleh satu buah mobil BMW ya. Rekan-rekan sudah lihat.